Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sekarang saya akan update teraktifasi lagi Tepatnya di Cibolerang Nanti saya akan update-nya dari Cibolerang ke Cimurah Arah Cimurah Kalau kemarin sama Kak Angga Dari Tungilis sampai Stasiun Wanaraja Terus waktu itu saya pernah update Dari Pajial Guntur sampai Mana itu teh Pasir Unca Nah sekarang saya akan fokuskan untuk wilayah tengah Cibolerang sama Cimurah Nanti saya akan update teraktifasi disini Pertama di Cibolerang dulu Karena disini pun sama banyak perubahan Tapi sayangnya alat beratnya sudah tidak ada Oke kawan tonton terus update reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Di video saya ini sampai selesai Nah ini daerah Cibolerang Saya zoom dulu kawan ya Disana yang ada truk itu Area bekas halte Cibolerang Biasanya alat berat itu suka banyak disana yang ada truk Tapi saya lihat alat beratnya tidak ada Dan ternyata Alat beratnya itu ada di belakang saya Banyak sekali alat berat menumpuk disana Di petak Tungilis Cibolerang Sangatlah sibuk sekali Kemarin saya ngedrone gak sampai sini ya Dari Tungilis Karena Kejauhan Bisa dilihat oleh teman-teman semua Ada alat berat Satu dua tiga Oh disini ada tiga ya Tapi di jembatan Tungilis Ketika saya zoom Nah saya zoom Sibuk sekali di jembatan Tungilis Banyak sekali pengerjaan alat berat disana Ada yang meratakan tanah Ada truk juga yang ngangkut tanah Ditungilis Satu dua tiga empat lima Kurang lebih lima alat berat ditungilis Wow luar biasa sekali Rangka bajanya disana masih ada Rangka bajanya masih ada Jangan tanyakan Kang Yusril Kapan rangka bajanya Diangkut menggunakan kren Ya dicornya juga belum gitu Masa iya udah diangkut gitu Itu mah masih santai ya Nanti Kalau misalkan ada kren Pastinya akan saya Berikan videonya buat teman-teman semua Disini masih sibuk Ini sore ya kawan Jam empat Tapi walaupun sore Cuasanya masih panas Sebetulnya dari sini Ke Tungilis Ke jembatan Tungilis Itu ada dua jembatan kecil Nah itu lihatnya ada jembatan kecil Kalau saya lihat Jembatan kecil itu Di tembok ya Di beton Tidak memakai rangka baja Waktu saya kesana lihat Seperti itu Sibuk sekali Saya salut dengan reaktifasi Jalur kereta api Cibatu Garut Progressnya sangat cepat Setiap hari banyak perubahan Banyak momen yang harus diabadikan Progressnya cepat Bagus Kalau melihat progressnya seperti ini Saya optimis Jalur kereta api Cibatu Garut Bisa Ditargetkan Sesuai dengan apa yang telah Diharapkan kita semua Bisa dilihat disana ada jembatan juga Nah itu kita belum tahu Nanti akan diapakan itu jembatan kecil Sibuk pisahnya disini kawan Jadi setelah dari sini Setelah dari Cibolerang Saya akan ke Cimurah Untuk melihat progress Reaktifasi yang ada di Cimurah Karena saya sudah lama Sudah 2 minggu Tidak ke Cimurah Kemarin cuma sampai pasir runcal doang Kalau teman-teman ingin melihat progress reaktifasi Saya sarankan untuk ke jembatan Tungilis Tapi jangan terlalu dekat-dekat Karena disana sedang sibuk sekali Disana banyak progress yang terjadi Mulai dari pengecoran jembatan Terus banyak alat berat juga Wah rame pokoknya disana Saya ingin kesana Tapi kan baru kemarin Jadi tidak perlu saya update-kan kembali Cukup disini saja Disini pun sedang sibuk Tungilis pun bisa diintip dari sini Mobil trek bulat-balik Menurunkan tanah Untuk diratakan oleh alat berat Next Kita lanjut ke daerah Cimurah Untuk melihat progress reaktifasi Yang ada di Cimurah Seperti apa sih Progressnya saat ini Nah ini kawan Belum sampai Cimurah sih Ini masih di Cibolerang Bagi para serpuh Dimana sih Atak Atat Cibolerang Saya Gak tahu Soalnya Saya belum lahir Katanya di Cibolerang ini ada halte Disana ada alat berat Saya penasaran itu alat berat sedang apa sih Kita coba kesana menggunakan motor Sambil melihat Karena disana juga ada sebuah jembatan Saya belum tahu progressnya seperti apa Update terkini dari jembatan yang Di dekat alat berat itu Karena kemarin updatean terakhir saya Disana Sudah dibongkar ya jembatannya Kita belum lihat sekarang update terbarunya seperti apa Oke saya akan menuju ke sana Daerah Cimurah Nih saya pakai motor Karena dari Cibolerang ke Cimurah itu Memang sudah bisa pakai motor Pakai mobil pun bisa ya Lewat bawah sana Agak backlight ya Kalau misalkan kita lihat kerja alat berat dari sisi sebelah sini Lurus ke arah sana ke arah Garut Kita bisa melihat alat berat itu sedang Meratakan tanah ya Sedang merapihkan area yang ada disana Saya masih penasaran itu Mengenai jembatan yang dekat dengan alat berat itu Progressnya sudah sampai mana Nanti saya akan coba pindah ke sana Karena mau tidak mau motor saya harus bisa nyeberang ke sana Walaupun sekarang tertutup alat berat ya Tuh Sibuk sekali alat berat ini Oke Saya akan coba mendekat ke ujung sana Yang ada apa-apa-apa itu Untuk melihat Pembangunan jembatan Ini Saya belum tahu Apakah akan dibangunkan Sebuah jembatan lagi atau gimana Karena Dari Wana Raja ke Garut ini Memang banyak jembatan kecil sih Seperti inilah kawan progressnya Bentar Kalau gak salah Di antara pilar ini Dan yang ujung sana Ada satu pilar lagi di tengah deh Kalau saya gak salah Bisa cek video saya sebelumnya Kayaknya mungkin dirobohkan deh ya Pilar yang di tengah sini Aliran air Dipindahkan tuh Lewat solokan sana Lewat pipa Tadi saya ada di ujung sana ya kawan Seperti inilah Update terbaru jembatan Kecil Yang ada di antara Cibolerang dan Cimurah Akhirnya dialirkan Melalui pipa sana Oke bagus Cerdas Alat beratnya nyebrang Ke ujung sana Masih seperti ini ya Progressnya belum Terlalu signifikan Next Setelah ini Saya akan maju ke sana Ke sisi jalan Di daerah Cimurah Untuk melihat Update terbaru di sana Ini saya masih di petak Cibolerang dan Cimurah Oke kawan Tonton terus video saya Sampai beres Update reaktifasi Jalur kereta api Cibatogarut Di Cibolerang dan Cimurah ini Sekarang saya sudah di Cimurah Cimurah ya Bisa dilihat oleh teman-teman semua Wow Sibuk sekalinya di Cimurah ini Makin hari Makin banyak Gunung batu Disini Batu-batu balas Semakin menggunung Semakin banyak Batu balas disini Konsentrasi batu balas Paling banyak itu disini Kalau menurut saya Jadi yang ada konsentrasi batu balas Itu disini Dan disana Di jalan Sudirman Dekat jalan Sudirman Disana Banyak batu balas juga Dan Disana ada alat berat Itu dekat jembatan Alat berat itu Pakai mobil pun Bisa sih Karena memang Mobil Truk Biasanya suka Mendistribusikan barang Lewat sini Teman-teman semua bisa lihat Bahwasannya Di Cimurah ini Pasir batu Sudah Ditebar Pasir batu Sudah ditebar Nanti setelah Pasir batu Sudah ditebar Dipadatkan Terus Nanti Tebar batu balas Pasang bantaran Pasang rel Itu Setahu saya Kalau kemarin Lihat Di Cikoang Kerjanya seperti itu Tuh Banyak mobil truk Yang lalu-lalang Sini Masih seperti ini ya Progresnya di Cimurah Terima kasih kawan Yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Info resmi reaktifasi Jalur kereta api Cibatugarut Hanya dari PT Kereta Api Hari ini Saya update Di Cibolerang Dan Cimurah Next Kita update Di tempat lain Untuk melihat Progres aktifasi Cibatugarut Yang Progresnya Sangat luar biasa Sekali Dan saya Optimis Jalur kereta api Cibatugarut Akan beroperasi Sesuai dengan target Yang ditetapkan oleh PT Kereta Api Terima kasih PT Kereta Api See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih